Setelur Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT ngelakokno investigasi penyebab kecelakaan kereta api berantas karotrek nanti meledak. Investigator Senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nekani Kantor Laka Lantas Pulresta Besmarang Kanggungerteni penyebab kecelakaan kereta api berantas karotrek nanti perlintasan sepidang Madukoro Semarang. Setelah ini meriksa sopir dan petugas pelang pintu, KNKT ugun direncana meriksa kondisi truk dan lokasi kedadian yang nyebab kecelakaan kereta api. Sokong lakokno investigasi awal di Kantor Laka Lantas Pulresta Besmarang, investigator KNKT bakal ngulai penyebab truk yang nyangkut kecelakaan kereta api. Amargo soko temuan kamera pengawas di lokasi kedadian yang percikan geni pas bodi truk yang nyangkut kecelakaan kereta api. Tapi yang jelas ini, KNKT besok akan meriksa trailernya, bagian bawah terutama, ini ada sesuatu yang lepas atau apa, yang nyangkut kecelakaan. Kemudian yang kedua kita akan mengukur geometrik jalan itu, terutama alimen vertikalnya, sama lebih kecelakaannya, robesnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga kita akan meriksa tingkat kerusahaan jembatannya, nanti jembatannya kira-kira seperti apa. Jadi masih ada beberapa proses yang harus kita jalani untuk kita pastikan. Saotoro ikut petugas palang pintu sing diperiksa 6 jam mengaku pemeriksaan seputar kedadian dan upaya kanggo nyegah onone kecelakaan. Ya, truk nyangkut, bis nyangkut, bis mokok, namun bisa selamat. Karena apa? Untuk jeda ataupun jarak KA belum ada. Karena kan saat ini jeda KA yang mau berangkat dan dekat. Saat wisi 6 sopir dan petugas palang pintu sing diperiksaan yang laka lantas Polresta Besemarang, KNKT bakal ngakuna pemeriksaan truk dan uga kondisi perlintasan. Heri Riana, Simpang 5 TV